Bupaten Jepara tercatat sebagai daerah tertinggi yang melakukan transaksi toko daring se-Indonesia dari tahun 2022 hingga pertengahan 2023. Di tahun 2022, Pemkap Jepara memperoleh hasil transaksi hingga 32,88 miliar rupiah. Sementara hingga bulan Juli di tahun 2023, transaksi toko daring di Jepara mencapai 22,48 miliar rupiah. Hasil ini diapresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP karena Pemkap Jepara juga memusatkan proses pengadaan pelaku usaha di bagian pengadaan barang dan jasa kepada penyedia lokal untuk masuk di toko daring. Rencana-rencana indonesia ke depan adalah terus mengembangkan fitur-fitur yang akan kami subuhkan kepada para pengguna indonesia market. Terutama yang terkait dari sisi pembayaran, jadi kami akan mengusahakan terus berpartisipasi dan berkanan dengan pihak-pihak memang kompeten pembayaran.